Hai, perkenalkan nama saya Maria Margareta Sianipar, biasa dipanggil Maria. Saya berasal dari Medan. Saya bergabung di Yayasan Tangan Pengharapan sejak Agustus 2020. Alasan saya bergabung dengan Yayasan Tangan Pengharapan sebagai seorang guru pedalaman adalah saya melihat betapa mirisnya pendidikan zaman sekarang, yang sekarang siswa sudah tidak lagi menghormati gurunya. Sejak saya lulus menjadi sarjana pendidikan, saya bertanya di dalam hati saya, apakah saya lulus hanya untuk menjadi guru saja, yang guru di sekolah swasta ataupun di negeri, yang hanya mengajar, lalu ada siswa yang nakal, saya tidak bisa berbuat apa-apa, atau saya menjadi guru yang bisa menjadi terang untuk anak-anak yang saya ajarkan, dimanapun saya berada. Kegiatan kami bersama anak-anak di FLC Kedung Udal, selain belajar setiap pagi dan bimbel sore, kami juga bermain dengan mereka, misalnya saja. Setiap weekend kami main ke sungai, setiap akhir pekan kami mandi-mandi di sungai, atau setiap sore saat kami ingin mencari sinyal sebentar, mereka ikut bersama kami, kami bersama-sama dengan mereka naik ke atas bukit. Semua kegiatan baik ini bisa tetap berlangsung karena ada para partner dan donatur yang konsisten membantu dan mendukung perkembangan pendidikan anak yang ada di FLC Kedung Udal, Jawa Tengah ini. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di FLC Kedung Udal, Jawa Tengah ini. Bersama kita merangkul mereka menuju masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life.